Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Bertemu kita sekali lagi dalam pelawanan SCL 2019 Pelawanan kali ini adalah pelawanan gantian Kerana pelawanan yang asalnya tidak dapat dilangsungkan Atas faktor Kingston Kelang beraksi pada Piala Masa Raja Kali ini pelawanan sepatutnya pelawanan ke-8 Hari ini pelawanan di antara pasukan Kingston Kelang Akan menentang pasukan SAAZE Pasukan Kingston Kelang Sepatutnya ini merupakan aksi pertama mereka Sebegitu juga dengan pasukan SAAZE Bersama saya pengelas anda pada hari ini Nurulin Al-Bakri Dan ditemani oleh rakan setugat saya Dalam kotak penalti sekarang ini Agak jauh sekarang ini Namun AZE dan berjaya membuat hantaran Namun ada gol di situ Gol untuk pasukan Kingston Kelang Yang dijaringkan oleh Rudy Ramli Sekali lagi kita berkatakan tentang sebabkan percuma oleh AZE dan Aiman Ya seperti mana saya katakan sebelum pelawanan ini bermula AZE dan tidak boleh diberikan peluang untuk melakukan Ada kelebat syarif sekarang ini Syarif berdepan dengan Ibn Hisham Satu hantaran dah cuba mencari Syukri Tidak dikesan outside Syukri ada ruang di situ Syukri bercubaan terus Hanya sedikit saja tersasar Ada kelebat wala tundin Bukanlah yang terbaik untuk menewaskan Izuddin Satu hantaran benda Rudy sekarang ini Ada ruang apakah Jaringan sendiri saya kira tertampan di situ Aiman Ya sekali lagi satu serangan balas pantas Siapa lagi yang berada di sana Kalau bukan Rudy Ramli yang sering saja memberikan masalah Kepada barisan pertahanan InsyaAllah AZE dengan larian cukup-cukup Sebabkan penjuru ada lima pemain Kingston Kelang dalam kawasan penalti Satu hantaran benda Azidhan Dan itulah dia gol buat Kingston Kelang Pemain ini tidak dikawal Satu tandukan mudah terduduk terdiam sahaja Nampaknya para barisan ACAZE gol tersebut dijaringkan oleh pemain berjelsi nombor 30 Yang baru dimasukkan pertahanan kanan Masuk sebenarnya Ma'at Faiz Ada ruang tidak offside Tak ada offside situ Nick Rais ada percubaan Nick Rais Namun menemui side netting sahaja Satu gerakan yang cukup-cukup Itulah dia Whistle penamat Pelawanan pada hari ini Keputusan ternyata berpihak kepada Kingston Kelang dengan jaringan 3-0 Hasil jaringan Rudy Ramli Mohd Amirul Sugito dan Mohd Syamirul Pemain terbaik anda Satu Kolektif performance yang cukup-cukup baik Sebenarnya daripada Untuk kami Pasukan yang dikatakan agak baru lah Dalam kancah saingan Selangor Champion League Menentang pasukan yang agak berpengalaman Yang dibintangi oleh Bekas-bekas player Liga Super dan juga Player-player Nasional So kami turun hari ini Dengan harapan untuk dapat Memberi saingan Yang sengit lah Untuk Sepanjang perlawanan Dan Alhamdulillah Sedikit sebanyak kita orang dapat Mengimbangi tempoh perlawanan Walaupun di Bolosi dengan 3 goal Di mana Kesemua goal tersebut adalah Hasil daripada set-piece Oleh pihak lawan Kita dah melalui kemenangan yang ketiga Walaupun Untuk perlawanan kedua Kita tewas Tapi kita cubalah Bangkit Alhamdulillah Kingston Kelang Kita menang Alhamdulillah Bagi kami Anggap semua pemain tu Sebagai Rakan Apa pun masalah Kita akan bincang bersama Bersama Tak kira dia tu Ex-player ke Pemain Kira bawah 21 ke Tapi bagi kita semua sama Mana yang Boleh kita ketengahkan Kita ketengahkan Komen sikit tentang Puan-puan Azidan Bagi saya Sebagai Ex-player Memang lah Bagi Kita pun Memang berharap pada dia Sebab Selain daripada Rudy Ramli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!